ya kita lihat apakah penetasannya bagus atau tidak ya kita lihat ya teman-teman ya mungkin kamera agak lihat nah inilah hasilnya ya teman-teman kemarin kita sudah suntik alhamdulillahnya hasilnya sangat baik oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel SNKUI Jogja nah pada video kali ini meneruskan konten kemarin ya teman-teman tentang pemijahan jadi kemarin kita sudah pemijahan untuk teman-teman yang belum mungkin belum menyaksikan video kemarin bisa dilihat di playlist ya di video kemarin ya tayang 2 hari yang lalu jadi nah kali ini update ya teman-teman update nya gimana penetasannya ya bagus atau tidak ya kemarin kita sudah suntik overprime induan juga pejantannya kita pakai 3 pejantan ya bagaimana hasilnya ya jadi ini hari ke hari keempat ya teman-teman jadi hari keempat hari pertama itu telur keluar kemudian kedua ketiga nah ini hari keempat jadi perlu teman-teman tahu bahwa step nya yaitu hari pertama itu belum terjadi apa-apa hari kedua itu muncul mata ya teman-teman muncul apa namanya titik titik mata kemudian hari ketiga itu mulai penetasan ya tapi masih nempel-nempel kemudian hari keempat baru optimal ya teman-teman nih kalau sekilas tidak ada tidak ada perubahan ya teman-teman tapi airnya lebih celing ya airnya lebih jernih karena saya dripping 24 jam ya airasi juga sudah saya kecilkan ya teman-teman sudah naik ya jadi agak kecil ya airasi ada dua titik dan satu titik disana ya karena kalau seperti ini tidak disarankan untuk airasi yang besar ya cukup tidak pakai pun aman ya teman-teman tidak pakai aman tapi ya kalau di tempat saya tetap pakai walaupun kecil gitu teman-teman ya kita lihat apakah penetasannya bagus atau tidak ya kita lihat ya teman-teman ya mungkin di kamera agak terlihat nah inilah hasilnya ya teman-teman kemarin kita sudah suntik alhamdulillahnya hasilnya sangat baik ya teman-teman bagus banget penetasannya juga alhamdulillah kemungkinan ini ada 80% lah penetas ya teman-teman nih ya kenapa bisa saya katakan 80% itu dari mana ya dari putih-putih telur yang tidak jadi itu sangat sedikit ya teman-teman sangat sedikit di bawah sana ya tidak sebanyak biasanya alhamdulillah ini ya karena kemungkinan juga induan sudah benar-benar matang dan ditambah dengan kematangan dengan suntik nah ini kelihatan ya teman-teman ya kalau dengan mata mata kita ya mungkin kelihatan yang tidak sejelas ini ya teman-teman ini ya ini baru usia 4 hari ya teman-teman jadi baru kemarin 2 hari yang lalu ini netesnya dari telur 4 hari itu seperti ini teman-teman jadi ini juga usia 4 hari itu sudah kelihatan ya teman-teman antara yang hitam dan yang putih nanti kita ke hari ke 7 atau hari ke 10 nanti kita sortir teman-teman ya ya ikan sekecil ini nanti kita sortir kita pilih yang hitam saja ya yang hitam kita ambil ya jadi keunggulan juga pakai beras ya teman-teman jadi ikan telur itu tidak banyak yang nempel tidak banyak yang numpuk masih saya ya jadinya telurnya terbuai dengan sempurna ini rata ya teman-teman ini rata coba kita muter ya di bagian sini juga ada ini setiap sudut semua terisi burayak ya ini ini semua kemudian di tengah juga ada ini semuanya rata ini kalau pemijahan soa itu memang harus penetasannya harus sempurna ya teman-teman harus harus bagus harus banyak ya karena kalau soa nanti kan yang diambil cuma yang hitam ya teman-teman gitu nah semakin banyak penetasan nanti semakin banyak pula kita mendapatkan yang bagus ya nah usia segini apakah sudah makan jadi kalau di cepat saya itu biasanya saya kasih makan di hari keempat hari ini ya teman-teman saya sudah kasih makan dengan artemia jadi artemia saya buat sendiri seperti ini saya kultur sendiri mungkin video kultur sudah pernah saya share ya sudah saya pernah share sebelumnya itu video kultur cara membuat artemia atau bisa dengan artemia bubuk sebelum nanti di hari ke-6 atau hari ke-7 nanti kita sudah kasih cacing sutra gitu sebenarnya bisa ini hari ini sudah langsung dikasih cacing sutra tapi tidak semuanya bisa makan cacing ya belum semuanya bisa makan cacing gitu kalau nanti sudah bisa makan cacing sutra itu nanti cepat banget teman-teman jadi hari ke-10 itu sudah besar-besar gitu ya dari size buraya itu dengan size induan itu sangat berpengaruh di sini ya teman-teman jadi kenapa kok harus kita kalau pemijahan koi itu harus patokannya harus induan yang besar itu ya di sini jadi anakannya cepat besar teman-teman kalau apa namanya induan besar itu jelas anakannya cepat besar ini ini usia 4 hari sudah lumayan ya bahkan sudah bisa disortir ini ada yang hitam dan yang kuning ya gitu kalau tidak disortir nanti bisa bahaya juga karena yang hitam nanti pasti bakal dimakan dengan yang kuning karena yang kuning itu banyak jadi polosannya ya teman-teman jadi polos itu nanti cepat tumbuhnya cepat jadi tumbuh cepat dia kan lebih besar dari yang hitam nanti yang hitam bisa dimakan kalau kita telat kasih makan gitu jadi secepat mungkin kita harus sortir kalau memijah soa ya makanya saya dari dulu jarang ya teman-teman memijah soa itu karena ya itu ribetnya harus misah burayak yang kecil-kecil itu harus meluangkan benar-benar meluangkan waktu ya ya kalau tidak dipisah ya nanti mubah hasil ya muspro lah corojawanya muspro ya teman-teman jadi kita pelihara sudah besar nanti yang hitam malah gak ada karena sudah dimakan oleh yang kuning-kuning ini teman-teman untuk yang kuning-kuning nanti jadi apa mas nah yang kuning-kuning nanti sudah pernah ya teman-teman saya share di video pertama mungkin ya pemijahan soa saya pertama itu dulu sudah saya besarkan ya seukuran jempol-jempol mungkin ada ya itu jadinya seperti itu nanti teman-teman bisa buka-buka arsi video saya itu ada oke ya teman-teman jadi kesimpulannya burayak netas di hari keempat hari ketiga hari keempat ya setelah telur keluar gitu ya teman-teman ya jadi setelah hari keempat itu ikan bisa dikasih makan kalau masih hari kedua baru menetas itu gak usah kasih makan karena masih ada cadangan makanan di perutnya teman-teman itu jadi gak perlu kita kasih makan ya walaupun dikasih makan pun tetap gak dimakan karena mungkin dari bentuk mulutnya juga belum terbentuk sempurna ya teman-teman gitu tapi kalau sudah hari keempat nanti sudah terbentuk dengan sempurna sudah sudah bagus ya organnya sudah sempurna teman-teman jadi sudah bisa makan artemia disini saya kasih makan artemia ya tidak kuning telur ya teman-teman saya tidak pernah merekomendasikan untuk teman-teman pakai kuning telur ya takutnya apa takutnya nanti mati masal ya teman-teman nanti mati masal bahaya karena kuning telur itu kalau sisanya itu dapat menimbulkan amonia kalau langsung habis gak masalah ya atau air mengalir begitu airnya dripping besar itu pakai kuning telur gak masalah tapi saya tidak menyarankan dengan kuning telur banyak kok yang pakai kuning telur dari fam-fam mana tapi di teman saya pasti pakai artemia hidup atau pakai artemia bubuk atau pakai kutu air itu malah bisa lebih bagus setelah itu nanti cacing sutra teman-teman oke ya teman-teman setelah itu dulu ya mungkin bisa jadikan referensi untuk teman-teman yang mungkin baru mau coba-coba iseng-iseng untuk breeding ikan koi ya teman-teman bukan ya siapa tahu nanti bisa jadi hoki bisa jadi iseng-iseng lah teman-teman daripada ikannya ngendong telur gak dipicah mending dipicah dengan ini fatnya D2,5 teman-teman ini D2,5 jadi cukup gak cukup ya nanti kita harus tetap harus pindah ya teman-teman kita harus pindah di kolom yang lain gak jadi satu disini ya mungkin setelah nanti kita seleksi hitaman atau kuruko ya istilahnya oke teman-teman gitu dulu mungkin kita update nanti di seleksi hitaman ini atau pas kita kasih makan cacing ini oke ya kita update lagi mungkin 2-3 hari ke depan nanti sudah sebesar harapan oke teman-teman gitu dulu banyak salahnya saya mohon maaf semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin baru mau coba-coba atau baru mau mulai lagi ya bersemangat untuk pemijahan ikan koi di rumah masing-masing oke teman-teman gitu dulu saya hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax